Nanti setelah itu adalah gilang ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang materinya apa Febri yang bawa kan? Saya tekstok Tokopedia. Oke, tentang e-commerce ya, atau perdagangan elektronik. Jadi kita akan membahas tentang perdagangan elektronik langsung dengan contoh perusahaannya ya, yaitu kalau Febri dia pakai Tokopedia. Kalau gilang apa? Shopee ya? Shopee ya. Shopee Pak. Halo, gilang. Shopee oke deh. Iya, iya, iya. Pakai Shopee. Nah, bagian teman-teman yang bertanya itu Google Meet sekarang ada fitur raise hand ya, atau mengangkat tangan. Jadi klik aja itu maka saya akan tahu siapa yang ingin bertanya atau memberikan pendapat gitu ya. Jadi biar lebih tertib Google Meet. Iya, Ryo nggak usah dicoba juga. Kalau mau bertanya atau memberikan pendapat baru itu diklik. Kalau nyoba-nyoba nggak usah dicoba, diklik itu. Kan mingung jadinya yang moderator dari kelasnya gitu. Oke, jadi yang mau bertanya klik fitur raise hand ya yang gambar tangan itu kalau ada yang mau bertanya. Kalau teman-temannya di tengah presentasi ada mau ditanyakan, klik aja itu nanti akan kelihatan siapa yang bertanya ya. Oke, silakan Febri Sugiantara untuk menyiapkan presentasinya. Jadi Febri akan mempresentasikan tentang e-commerce dari Tokopedia ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang punya toko di Tokopedia atau pernah berbelanja atau punya pengalaman, atau ikut kuis-kuis di Tokopedia yang mungkin pecahkan-pecahkan telur itu, atau ada ikut kuis lain sehingga dapat hadiah, kemudian hadiahnya bisa dipakai belanja, nah itu bisa disampaikan di sini jika ada pengalaman gitu ya. Oke, silakan Febri bisa dimulai ya presentasinya Febri. Baik, sebelum mulai, terima kasih kesuapinya Pak Sema ya. Jadi, salam harmoni semuanya. Om Sosialstu, Assalamualaikum Sosialstu, Salam Harmoni, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera buat kita semua ya. Silakan Febri. Baik, jadi di sini saya akan membawakan terkait dengan, atau dalam istilahnya sih saya berbagi pengalaman penggunaan untuk e-commerce, salah satunya itu Tokopedia ya. Untuk di Google Meet sudah terlihat ya Pak yang saya presentingnya? Sudah, sudah. Sudah, silakan Febri. Baik, Tokopedia. Nah, di sini salah satu e-commerce yang mungkin salah satu unicorn ya di Indonesia ya. Baik, kita langsung aja dulu. Di sini tampilan awal ya. Kita kalau buka aplikasi Tokopedia-nya. Nah, sebenarnya saya sudah masuk tadi kok, tiba-tiba keluar lagi. Jadi, nggak apa-apa dah. Saya sudah keluar dulu. Nah, kita coba langsung aja tentang Tokopedia. Tokopedia. Nah, dari atas dulu ya. Misalnya, jujur saya baru tadi mempelajarinya. Nah, ini Tokopedia. Kaitan dengan Tokopedia, ini merupakan satu perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai perangkatan ekonomi secara digital. Sudah, sangat bagus ya pengertian itu Tokopedia yang ada di website ini. Nah, jika kita lihat Tokopedia ini sudah menjangkau 90 persen camatan di Indonesia. Ini sudah hampir 2 persen lagi dikit ya. Semoga Tokopedia hampir 100 persen menjangkauannya. Kemudian, dengan pengguna aktif, setiap bulan itu 100 juta lebih. Wah, ini sudah besar ini. Kemudian, dengan di mana di pengguna Tokopedia itu terdiri dari 9,7 juta lebih itu termasuk penjual atau seller ya. Bukan seller. Oke, seller. Nah, di mana di 9,7 juta itu yang termasuk pebisnis baru itu 86,5 persen. Nah, jadi kalau asumsi saya di sini maksudnya dia itu pebisnis baru. Dia itu buka. Dia daftar di Tokopedia itu sekaligus dia buka. Langsung buka bisnisnya gitu. Jadi, dia buka bisnis baru. Sambil juga dia langsung. Jadi, enggak dia punya toko dulu sebelumnya baru daftar Tokopedia. Nah, ini jadi pengaruh Tokopedia itu sangat signifikan ya. Karena 86,5 persen dari 9,7 juta penjual itu dia pebisnis baru. Nah, bagaimana dampak Tokopedia terhadap perekonomian di sana? Nah, kalau kita buka ini lihat lengkapnya itu sebenarnya lebih lengkap ya. Tapi kita bahas yang di sini aja. Bagaimana dampaknya? Nah, yang pertama itu 2,99 juta lebih itu muncul lapangan pekerjaan. Itu membantu, Tokopedia itu membantu 2,99 juta lapangan pekerjaan. Nah, dari Aceh sampai Papua itu Tokopedia menciptakan 10,3 persen dari total lapangan pekerjaan di Indonesia. Ini data 2018 ya. Ini dampak dari bagaimana manfaatnya Tokopedia bagi ekonomi Indonesia. Kemudian terkait dengan penjualan meningkat 22 persen. Nah, di sini bisa dilihat secara nasional. Tokopedia itu membantu meningkatkan penjualan di berbagai kota dan juga di provinsi di Indonesia. Wah, ini dampaknya sangat bagus ini untuk ekonomi Indonesia. Kemudian harga 21 persen lebih murah. Nah, dengan Tokopedia ini membuat harga itu menjadi lebih murah terutama buat konsumen ini. Karena dia dapat menghemat biaya pencarian, kemudian komunikasi, transportasi, ya tentu. Karena kan kita pakai Tokopedia itu sudah mengandalkan gadget ya. Ini gadgetnya pasti saya pakai. Jadi, dengan mengandalkan gadget, kita searching itu lebih murah biayanya. Kemudian kita nggak usah langsung ke dukunya. Karena kan sudah mengandalkan biaya kuota. Kalau nggak punya kuota, ya nggak bisa. Dan kita lanjut. 90 persen penjual itu menikmati transaksi secara digital. Nah, apalagi kondisi sekarang itu perkembangan teknologi sudah semakin besar. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus siap juga untuk perkembangan itu. Nah, salah satunya dengan menguatakan e-commerce ini sebagai transaksi secara digital. Karena melalui Tokopedia, masyarakat Indonesia itu lebih memahami tentang produk keuangan digital, sebenarnya mendorong literasi, dan juga inklusif keuangan di dalam Tokopedia. Mari kita lanjut. Ini nih, Tokopedia. Saya bantu penjelasannya Febri ya. Jadi, menarik Febri mulai dengan data dari Tokopedia. Jadi, saya bantu penjelasannya Febri. Jadi, yang Febri tampilkan tadi di atas itu adalah manfaat dari e-commerce terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan gitu ya. Artinya, manfaat secara umum bisnis digital bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Ini kan versi dari Tokopedia ya. Mungkin kita bisa nanti cari versi dari Shopee, dari Bukalapak, atau dari Kementerian Penaga Kerja mungkin, atau dari Kementerian Perekonomian, dan seterusnya. Yang penting manfaatnya itu sebenarnya ada dua ya, kalau kita lihat secara garis besar ya. Yang pertama itu adalah menambah lapangan kerja. Menambah lapangan kerja itu karena ada pebisnis baru ya. Artinya dari, artinya kalau kalian buka toko-toko di Tokopedia, 86% toko yang ada di sana, dari sekitar, berapa tadi? 7 juta ya, toko itu. Eh, 9 juta, hampir 10 juta toko di Tokopedia. 86%-nya adalah pebisnis baru. Pebisnis baru itu maksudnya mereka-mereka yang sebenarnya belum pernah berbisnis, nggak punya pengalaman bisnis. Kemudian karena mereka buka toko-nya sangat gampang, tinggal buka akun di Tokopedia, login, kemudian buat toko, upload foto produk, dan seterusnya. Artinya orang yang sebelumnya nggak punya pengalaman jadi bisnis, pebisnis, sekarang mereka menjadi pebisnis baru. Dan dari 86,5% itu, itu menambah pekerjaan sebesar 3 juta lapangan kerja. Bayangkan sekarang kalian perlu misalkan orang yang pengepakan, kalian perlu orang yang pengemasan, terus kalian perlu orang yang mencatat toko kalian ketika kalian misalkan sudah daftar di banyak e-commerce, dan seterusnya. Jadi yang pertama manfaatnya tentu adalah menambah lapangan kerja. Terus manfaat kedua dari adanya bisnis digital, khususnya e-commerce ya, itu adalah mendorong masyarakat kita mempelajari tentang literasi keuangan dan inklusi keuangan. Coba cari apa itu literasi keuangan dan apa itu inklusi keuangan ya. Jadi dengan mereka masuk ke e-commerce, maka mau nggak mau mereka harus punya rekening kan. Karena nanti uang pembayaran itu bisa ditransferkan langsung ke rekening mereka. Atau mereka harus mengenal NPWP, atau mereka nanti akan mengenal tentang fintech pembayaran digital, atau mereka nanti akan mengenal tentang bisnis digital, kemudian mereka akan belajar pemasaran secara daring, dan seterusnya. Artinya sekarang ilmu-ilmu itu mulai dipelajari oleh orang-orang yang bukan non-ekonomi jurusannya. Apalagi teman-teman di sini yang notabene-nya adalah orang yang seharusnya paham banget tentang bisnis digital gitu. Dan ke depannya, semua orang itu akan masuk ke e-commerce, akan semakin banyak persaingan di sana, dan tentu yang akan bertahan atau yang beradaptasi adalah orang yang tetap mau belajar tentang bisnis digital gitu. Jadi itu yang mau disampaikan dari Febri ya. Jadi kita bisa ambil dari presentasinya Febri ini, ada dua manfaat bisnis digital ya, yaitu lapangan kerja, membuka lapangan kerja baru, dan juga adalah mendorong masyarakat kita untuk meningkatkan literasi keuangannya dan inklusi keuangannya gitu. Kemudian di bawah itu ada Tokopedia dengan BTS, ya kita nggak usah jelaskan lah kenapa pakai BTS ya, karena pasar bisnis, apa namanya, belanja daring ini masih sebagian besar generasi muda kan, nggak mungkin Febri kan ditaruh di sana, Tokopedia X Febri, di antara kan nggak mungkin siapa Febri gitu. Jadi ya pasti BTS yang lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia yang generasinya generasi muda gitu. Nah sekarang pertanyaan saya ke Febri nih, kan tadi disampaikan di sana bahwa ada pebisnis baru kan, nah bisa nggak jelaskan Febri bagaimana cara membuka toko di Tokopedia, atau hal-hal apa saja yang harus dipahami oleh orang-orang yang mau buka toko di Tokopedia. Misalkan saya nih, oh saya punya produk misalkan kerajinan tangan gitu, dan saya mau pasarkan dia di e-commerce gitu. Saya mau masuk ke Tokopedia, kira-kira hal apa yang harus saya perhatikan ketika saya mau berjualan di e-commerce, khususnya misalkan di Tokopedia gitu. Nanti teman-teman yang lain boleh bertanya juga ke Febri ya. Saya mulai presentasinya Febri yang berikutnya dengan pertanyaan itu. Silahkan bisa dijelaskan Febri. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaannya sangat menarik, Bapak terima kasih. Jadi, karena ini saya baru-baru sih saya pelajari. Semoga saya tidak salah dalam menjelaskannya. Nah, di sini ada kita langsung ke seller ya, seller Tokopedia. Nah, di sini dah. Kita bisa, ini pusat untuk edukasi untuk para penjual di Tokopedia itu sendiri. Nah, kenapa Tokopedia? Nah, kita bahas ini dicoba ya. Berarti biaya, bebas biaya untuk penjualnya. Nah, jangkauannya sudah di Indonesia ya. 90%-98% itu camatan sudah digini-gini. Sudah dijangkau. Dan logistiknya lengkap. Banyak fitur. Nah, siap memulai? Ya, siap. Karena kan kita sebagai generasi muda ya harus, harus pilih jualan usaha ya. Agar tidak jomblo. Nah, kita lanjut. Nah, ini banyak fitur di sini yang bisa kita gunakan untuk para penjual ya. Apa saja itu? Nah, maksud saya yang pebisnis baru itu ini. Baru mulai jualan online nih. Apa yang harus dipersiapkan? Kita cari tahu yuk. Dan sudah punya toko bagaimana cara menipetkan penjualan. Nah, kayaknya di sini yang bisa saya jawab. Dan kalau di sini secara-cara gini ya, secara dasar ya. Cara-cara kita mendaftar sebagai penjual untuk penjualan sebaru. Muka toko gratis. Buat Tokopedia. Lengkapi informasi toko. Apa barang jualanmu? Dan marilah kita berjualan. Mungkin kita coba cari di sini. Cari tahu. Semoga benar. Nah, ini langkah mudah untuk berjualan di Tokopedia. Apabila kalian, generasi-generasi good people ini mau berjualan, silakan gratisitas buka dan atur tokomu. Nah, bisa kalian lihat ya. Seperti ini langkah-langkah di aplikasi tokomu. Kita buka aplikasinya, kemudian kita klik akun, kemudian kita klik akun untuk toko ya. Nah, kemudian kita klik buka toko gratis. Nah, kita masukkan nomor ponsel, kemudian aplikasinya, nanti ada OTP-nya. Kemudian masukkan nama pemilik akun. Nah, di sini pemilik akun itu sesuai dengan HTP ya. Jangan pakai nama mantan. Nah, nggak bisa. Kita tutupkan nama toko dan juga domain ya. Nama toko itu, tentu nama toko yang nanti teman-teman sesuai dengan ide-ide cemerlang teman-teman di sini ya. Domain. Domain itu kayak, kayaknya tadi saya dapat nonton di YouTube. Pak Sukma itu seperti email, email dari pemilik. Apa tuh toko-tokonya itu? Mungkin apa nama toko-tokonya, baru gimana mungkin nanti lebih jelas bisa dijelaskan sama teman-teman atau nggak oleh Pak Sukma sendiri. Kemudian isi survei singkat tentang perjualan. Nah, ini bisa lihat jawab pertanyaan dekat Tokopedia itu lebih mengenalmu ya. Pendekatannya itu lebih intens ya. Kemudian dapat memberikan pengalaman perjualan yang lebih baik. Kemudian kita masukkan alamat toko yang lengkap jangan alamat palsu, bahaya nanti kalau alamat palsu. Seperti nama jalan, nomor bangunan, kemudian RPEU2W lengkap lah untuk memudahkan kurir untuk menjemput dan juga mengantar barang ke konsumen. Selesai deh. kemudian tokomu itu bisa mulai digunakan. Nah, upload produk itu sebelum 90 hari dan dunduklah kita si Tokopedia seller untuk kemudahan mengatur toko. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab terkait dengan bagaimana sih langkah dalam membuka bisnis baru di Tokopedia. Seperti itu Pak. Itu ya teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, saya lengkapi sedikit ya sebelum ada teman-teman yang mau bertanya. Jadi, kenapa sih Tokopedia itu menyediakan fitur tersendiri atau website sendiri yang namanya seller.tokopedia.com ada yang tahu enggak? Yang berisi segala informasi apa yang kalian perlukan untuk membuka tuku di Tokopedia kemudian mengelola tukunya sampai nanti misalkan cara mengembangkan usahanya. Kira-kira kenapa Tokopedia buat ini? Ada yang mau jawab enggak teman-teman yang lain? Kenapa dia buat website seller.tokopedia.com kira-kira apa alasan? Ada yang tahu enggak? Halo, silakan teman-teman. Kalau teman-teman ya paham data-data yang ada tadi di presentase-nya Febri yang pertama itu pasti tahu jawabannya kenapa mereka buat ini. Kenapa Tokopedia membuat fitur ini agar orang-orang itu bisa membaca ini gitu. Ada yang tahu? Ada yang bisa menganalisa? Siapa yang mau resen? Manfaatkan sekarang fitur resennya agar saya bisa tahu yang mau menjawab. Kalian tahu enggak? Oke, saya jawab ya agar cepat. Tadi dari 7 juta sorry, dari 10 juta toko yang ada di Tokopedia 86%-nya itu adalah pebisnis baru. Pebisnis baru itu artinya dia enggak pernah mungkin berjualan secara digital. Mereka tidak pernah mengisalkan bagaimana cara mempromosikan barang atau membuat deskripsi produk atau mencari segmen pasar dan seterusnya. Nah, karena Tokopedia setadar bahwa 86% dari 10 juta penjualnya itu adalah orang-orang baru yang mulai berbisnis kalau ada di Tokopedia ini Halo, Febi? Oke, saya ulang ya. Jadi karena Tokopedia sadar bahwa mereka punya data 86% dari 10 juta seller yang ada di Tokopedia itu adalah pebisnis baru maka mereka harus membuat sebuah fitur atau website tersendiri yang berisikan informasi secara lengkap bagaimana cara-cara atau langkah-langkah untuk menjadi penjual, mengelola toko dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan ekosistem dari e-commerce jadi pengguna dari e-commerce sorry jadi apa namanya pengelola dari e-commerce itu atau Tokopedia-nya sendiri itu harus mengedukasi juga sellernya atau mengedukasi juga konsumennya sehingga ekosistem dari e-commerce kita itu berjalan dengan baik. Contoh ekosistem yang lainnya misalkan ada nggak kebijakan dari Tokopedia untuk menghukum dalam tanda petik jika ada seller yang nakal gitu contohnya. Kan itu tujuannya untuk mengedukasi antara konsumen dan produsen kan agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, salah satu fiturnya itu adalah seller.tokopedia.com Jadi, diberikan alur atau panduan bagaimana cara buka toko. Misalkan tadi kan ada tuh domain yang tadi Febri bilang jangan nama mantan yang nggak ada juga lah buka toko pakai nama mantan kan nggak mungkin gitu loh. Misalkan di sini ada tentukan nama toko dan domainnya tokonya itu kan harus sejalan dengan produk kita. Misalkan kalau toko kita itu jual kerajinan tangan kira-kira cocoknya apa? Pasti ada kata souvenir kan misalkan Febri souvenir gitu. Jadi, dari namanya sudah kelihatan oh, toko ini punya Febri dan dia adalah jualan souvenir. Kan menarik ya Febri souvenir. Kemudian domain itu nanti akan kelihatan di link nanti Tokopedia akan membuatkan link nanti di slash-nya itu akan ada domain dari toko kita. Dan kalau kalian mau promosi kalian bisa sebarkan link itu ketika orang mengklik link itu dia akan masuk ke toko kalian. Jadi, nggak perlu lagi suruh dia mencari di Tokopedia karena jutaan toko ada di sana. Nah, itu maksudnya toko dan domain. Jadi, orang kan nggak mungkin membuat toko nama-toko itu dengan nama pribadi kan. Misalkan kalau kalian adalah makanan atau kuliner pasti biasanya ada kitchen gitu ya. Ada misalkan modern kitchen gitu. Jadi, namanya menjual dalam tanda petik. Dan semua orang nggak bisa buat nama kan. Jadi, pastikan itu dan Tokopedia membuatkan panduan pastikan nama dan domain toko mudah diingat dan tidak akan diubah. Jadi, selama kalian berjualan di Tokopedia maka kalian tidak akan bisa mengubah nama toko. Mungkin ada orang yang berpikiran bahwa oh, saya nanti bulan depan mau saya ubah nih nama tokonya. Jadi, dengan baca panduan itu dia sadar syarat dan ketentuan di Tokopedia bahwa nama toko kalian itu nggak akan bisa diubah selama kalian berjualan di Tokopedia. Sampai di sini jelas ya. Jadi, inilah tujuan kenapa Tokopedia itu membuat itu. Karena mereka sadar bahwa 86% dari seller mereka semua itu adalah orang yang baru berjualan atau berbisnis. Kemudian di sana coba balik lagi Febri di seller Tokopedia itu kan ada mulai berjualan kemudian di sana ada tingkatkan penjualan nanti ada tips dan trik bagaimana cara mengelola konsumen dan seterusnya. Kemudian di sana ada kembangkan usaha dan seterusnya. Itu menu di samping mulai berjualan itu Febri. Mulai berjualan di atasnya. Nah, sampingnya samping menu mulai berjualan bukan-bukan di webnya tadi itu di seller Tokopedia Nah, itu kan ada di sampingnya itu ada menu mulai berjualan kemudian tingkat penjualan sampai nanti kembangkan usaha. Nah, itu bisa di klik untuk cari tahu apa isi dari masing-masing situr itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain dulu. Sebelum kita lanjutkan materinya dari Tokopedia. Silahkan ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ingin bertanya, Pak. Oke, silahkan Alvin bertanya ke Febri. Saya ingin bertanya tentang ini, Pak. Kan kita udah buat toko abis itu kan kita menjual barang. Nah, si Jin ini untuk uang asli penjualannya itu gimana ini, Pak? Apakah langsung diterima oleh penjual atau isi ditahan lupa sampai apa namanya konsumen itu mendapatkan barangnya? Nah, misalkan apabila sampai konsumen mendapatkan barangnya, kan ada checklist itu, Pak, bahwa sudah diterima, Pak. Misalkan, gimana kalau konsumennya itu lupa checklist itu? Gimana, apakah toko itu belum dapat uangnya atau gimana, Pak? Oke, silahkan Febri, bisa jawab nggak tentang alur uang yang ada di e-commerce? Wah, pertanyaannya sangat menarik, ya. Putrawan, sampai saya agak bingung jawabnya, ya. Jadi, karena saya belum pernah menggunakan, baru-baru memperdalami, ya. Jujur saja, baru tadi memperdalami, karena saya sih, biasanya pakai Sopi, tapi kayaknya itu sama saja sistemnya, ya. Seperti finansia teknologis pada umumnya, baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik. pasti bagaimana alur uangnya itu kalau menurut pemahaman saya, dan juga pandangan saya, kalau salah, mohon maaf, bisa dikoreksi nanti. Jadi, itu pasti ada pengelolanya dari pihak Tokopedia, mungkin ada pengelolanya. Kemudian, dari itu, sudah proses order, disuruh bayar dulu, kan. Ya, kan, begitu, kan, bayar. Dan prosesnya bagaimana, produksinya sampai ke gini, baru nanti kalau sudah diterima, kayak gitu, mudanya, kan, nanti adalah pengelolanya, kayak gitu, mudanya, nggak langsung ke, kayaknya sih ya, kalau menurut pemahaman saya, nggak langsung ke produksinya, karena, apalagi, itu jalur uang itu harus, harus begitu aman seperti itu. Mungkin, kalau saya salah, bisa diluruskan, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, ya, Febri pasti salah ya, karena dia cowok ya. Nah, untuk menjawabnya pertanyaan Alvin, Febri bisa buka nggak power merchant itu? Ada menu power merchant tuh. Di atas itu, ada cara berjualan, di layarnya Febri, ada cara berjualan blog. Nah, bisa klik power merchant nggak? Sudah, Pak. Masih proses. Jadi, untuk mengetahui jawabannya dari pertanyaan Alvin, kita harus tahu dulu kategori dari tuku-tuku yang ada di Tokopedia. Coba turun ke bawah, Febri. Nah, itu ya, ada status, status keanggotaan seller Tokopedia. Ini juga akan menjawab Tokopedia itu dapat keuntungan finansial dari mana. Jadi, kalau kalian teman-teman di kelas 3F ini baru daftar, itu akan masuk ke regular merchant. Artinya, kalau regular merchant itu, biaya bulanan itu nggak ada. Artinya kan, Tokopedia ini kan sama seperti mall kan. Kalau kalian datang ke Dain Pasar, itu lihat mall, misalkan apa level 21 gitu. Di dalamnya kan ada tuku-tuku, kan ada lapak-lapak tuku. sama aja seperti itu. Cuma di sini, bangunannya itu dalam website gitu. Jadi, kalian biaya sewa tokonya, nggak perlu ngeluarin uang lagi gitu. Kemudian data layanan, biaya layanan gratis gitu. Tapi, jeleknya dari regular merchant adalah kalian itu akan dibelakangkan dari fitur pencarian. Jadi, ketika konsumen itu cari fitur barang misalkan make up gitu, maka toko kalian itu munculnya di halaman pencarian yang ke 10 gitu misalkan. Mereka akan mendahulukan, Tokopedia akan mendahulukan toko-toko yang sudah mapan. Misalkan, toko-toko yang sudah masuk kategori power merchant misalkan. Jadi, dari regular merchant itu kalian bisa upgrade toko kalian ke power merchant tentu nanti biaya layanannya itu berubah ya. Ada 1% setiap produk terjual. Artinya, kalau kalian masih di regular merchant, itu sama kayak kalian nyewa toko di pasar tradisional di lantai atas. Konsumen kan cenderung untuk tidak mau ke lantai atas kan, tapi biaya sewanya lebih murah. Tapi, kalau kalian adalah power merchant, maka toko kalian itu ada di lantai bawah, dekat dengan parkir konsumen. Sehingga konsumen itu akan sering mengunjungi toko kalian. Tapi, tentu saja sewa di lantai bawah itu akan jauh lebih mahal. Buktinya itu, kalau biaya layanan di regular merchant itu gratis. Artinya, setiap produk kalian terjual, itu kalian akan dapat mengurni dari harga produk yang kalian tentukan. Tapi, kalau kalian masuknya power merchant, maka setiap produk yang terjual ya, setiap produk terjual, itu biaya layanan adalah 1%. Misalnya, kalian jual 1 produk, gitu, 17 ribu, maka 1%-nya itu akan masuk ke Tokopedia. dan besarnya layanan ini itu akan tergantung dengan kebijakan dari masing-masing e-commerce, itu akan berbeda. Kalau di Shopee berbeda, kalau Bukalapak berbeda, dan seterusnya. Kemudian, kalau official store ya, tentu yang pemegang brand-nya, seperti misalkan laptop itu Asus, HP, Lenovo, Acer, dan seterusnya. Jadi, pemegang brand-nya kita tidak mungkin menjadi official store. Jadi, kalau kita individual, tokonya, maka kita hanya bisa ke power merchant. Nah, untuk masalah haliran uang, sebenarnya ini kan juga masuk ke akutansi ya. Misalkan kalau dibiasanya kita bayar di belanja daring, kan kita bayar dulu kan ya. Kan kita sudah nyerahkan uang kan, tapi baru barang kita dikirim. Ya kan? Nah, itu kita catat gimana tuh? Kalau misalkan kalian sebagai penjual, pembeli sudah bayar duluan, tapi barangnya belum diterima oleh pembeli. Uang itu kalian catat gimana tuh? Di debit sama kredit tuh. Jadi, sebagai penjual Pak? Iya, sebagai penjual. Dicatat gimana? Nah, itu Pak, kita penjualan masuk ke, dia hutang ya, Pak? Hutang? Atau pendapatan dibayar di muka gitu, atau apa? Itu lah pendapatan dibayar di muka tuh, kolomannya, kalau menurut saya sih, masuk ke hutang dari kredit. Ya, coba dipelajari lagi lah ya. Jadi, jadi seperti itu. Jadi, sama seperti itu pencatatannya. Tapi kalau di e-commerce ini, kan, apa namanya, karena transaksinya itu, volumenya banyak sekali per hari, mungkin ada jutaan transaksi per hari, kan kita nggak mungkin mencatatnya itu dalam buku besar ya. Tokonya kan nggak mungkin punya buku besar, kemudian mencatat dan seterusnya. Pasti pencatatannya akan dilakukan secara elektronik gitu ya. Dan alurnya misalkan kalau kita bayar itu kan ada tiga biaya kan. Misalkan kalau kita bayar di Indomaret, ada biaya administrasi, itu masuk ke Indomaret. Kemudian harga produknya itu akan masuk ke tokonya. Kemudian satu persen kalau dia power merchant akan masuk ke, apa namanya, ke Tokopedia. Kemudian biaya ongkos kirim akan masuk ke perusahaan ekspedisi. Ya, tentu itu nggak akan bisa kita jelaskan ya, karena mereka punya kebijakan masing-masing. Tentu uangnya akan diterima oleh toko, kalau pelanggannya sudah klik review, kalau nggak salah ya. Konfirmasi bahwa barangnya sudah diterima dengan baik. Dan kalau setahu saya itu ada kebijakan, kalau satu minggu setelah barang yang diterima, tapi konsumen itu nggak melakukan itu, maka itu akan otomatis dianggap sebagai barang yang sudah dikonfirmasi. Sehingga uangnya akan masuk ke rekening dari penjualnya gitu. Kalau teman saya, di teman saya yang bisnis digital di Tokopedia, dia punya saldo akun tuh di Tokopedia. Saldo akun di Tokopedia, dan nanti kalau dia mau cairkan uangnya, itu akan terkoneksi langsung dengan internet bankingnya, atau rekeningnya dia gitu. Itu Alvin ya, jadi uang penjualan itu akan masuk dulu di saldonya si Tokopedia. Jadi masing-masing official store, eh sorry, masing-masing toko itu, atau pemilik toko itu akan punya saldo di Tokopedia. Kemudian kalau dia mau cairkan, dia bisa langsung cairkan itu ke rekeningnya dia gitu. Itu Alvin, semoga menjawab ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi akutansi di sini sudah pakai digitalisasi lah, karena, coba cari data ya minggu depan, berapa volume transaksi di Tokopedia dalam satu hari, dan berapa nilai transaksinya, apakah sampai miliaran atau sampai triliunan. coba dicari deh, kita akan bahas itu ya. Kita akan tunjukkan bahwa minggu depan, bagi yang nggak mau masuk ke bisnis digital, ini adalah kesempatan kalian untuk bisa masuk ke era bisnis digital. Karena, bayangkan tadi ada berapa, seratus juta orang ya, konsumen gitu. Nah, maksud saya di presentasinya, apa namanya, di presentasinya Febri, sekarang, gerasi muda itu sangat mudah jadi pebisnis. Artinya bahwa, jadi pebisnis itu sekarang, modalnya hanya niat dan motivasi, kalau teman-teman saya yang masuk ke bisnis digital. Kalian nggak perlu sekarang modal yang besar untuk masuk ke, jadi pebisnis gitu. Kalian nggak perlu sewa toko, nggak perlu buat toko sendiri, toko-nya sudah disediakan, yang membedakan itu sekarang adalah niat dan motivasi, mau nggak untuk terus belajar tentang bisnis digital ini. Karena tadi, kalau kalian mau bisnis digital, ya harus baca dulu setiap syarat dan ketentuan dari masing-masing e-commerce. Karena riset membuktikan bahwa, orang Indonesia itu males baca ya, misalkan, kalian beli HP baru, buka kotaknya, seberapa banyak sih dari pembeli HP baru, yang akan membaca buku manual dari HP itu sebelum menggunakannya? Pasti nggak ada yang baca itu kan? Buka kotak, buku manualnya langsung dilempar, entah kemana, langsung HP-nya dipakai, dan seterusnya. Padahal ketika kalian beli HP itu, kalian harus baca buku manual agar tahu, misalkan, berapa minimal daya yang diperlukan untuk mencas. Sehingga kalian nggak asal colok, gini-nya, atau kalian nggak ganti kepala chargernya. Kalian ganti kepala chargernya, kemudian ngeluh, kok baterenya rusak? Ya rusak lah, karena setiap kepala charger kan punya daya watt yang berbeda-beda kan? Ya nggak? Ya itu nggak pernah dibaca. Kemudian berapa minimal charge, kemudian fitur apa yang ada di HP kalian, ya sama kayak gitu. Jadi sebelum masuk ke bisnis digital, seperti presentasi Febri tadi, baca syarat dan ketentuan, kemudian baca tentang kebijakan dari masing-masing e-commerce di website-nya dia. Jadi ubak-ubak dulu website-nya, baru deh yakinin. Yes, saya mau daftar di Tokopedia contohnya, atau saya mau daftar di Shopee atau di Bukalapak, dan seterusnya. Tapi ingat, harus baca dulu syarat dan ketentuan, serta kebijakan dari masing-masing e-commerce. Karena kayak seperti tadi, kalau kalian udah power merchant, oh dipotong 1% sama Tokopedia-nya, ya itu salah kalian, karena Tokopedia udah memberitahu bahwa kalau power merchant, maka 1% akan dipotong dari setiap penjualan barang kalian. Oke, gitu. Jadi kalau mau teman-teman masuk di bisnis digital, tolong baca dulu syarat dan ketentuannya. Jadi jangan langsung daftar. Karena nanti di tengah jalan, kalau kalian bingung, ya kembali lagi baca syarat dan ketentuannya. Oke, ada pertanyaan yang lain nggak? Ada pertanyaan yang lain selain dari Alvin dulu? Untuk menu Tokopedia sebelum kita masuk ke Shopee, Oke, saya mau berikan satu fitur menarik lagi nih dari Tokopedia. Febri bisa buka menu tuh mitra Tokopedia, bisa nggak? Mitra Tokopedia di atas, di tab di atas, udah. Nah, itu. Apa tuh mitra Tokopedia tuh, Febri? Bisa jelaskan nggak? Baik, terima kasih Bapak. Saya udah punya firasat, ada pertanyaan seperti ini. Makanya saya tadi sempat baca sedikit. Jadi, apa sih itu mitra Tokopedia? Jadi, kalau setelah saya baca itu, ini seperti fitur beda ya, dari penjual-penjual yang ada di Tokopedia. Jadi, ini dikhususkan untuk warung, toko, ataupun individu-individu yang berjualan lainnya, yang ingin menambahkan pendapatannya, yang melalui fitur mitra Tokopedia ini. Ada banyak, begini ya, apa tuh, maksudnya, beberapa keuntungan ya, tersendiri dari mitra Tokopedia itu, bikin toko-toko gampang untungnya. Nah, yang pertama itu, belanja berusir dan perusahaan praktis. Nah, kemudian ada harga dijamin paling ekonomis. Nah, dan juga pengiriman cepat dan juga gratis. Nah, jadi, jadi, mitra Tokopedia itu gampang untungnya. Karena apa ya? Karena ini banyak keuntungannya. Seperti kita bisa dapat cashback luar ibu nih, untuk pembayar tagian listri, aksesan credit, telkom, PDRN, WTCS, TV kabel. Kemudian, ini untuk pakai HP, ya, terkaitnya nggak perlu tutup toko. Jadi, kita untuk warung-warung ya, misalnya ya, yang ingin nyetok, membeli setok kebutuhan itu, dengan mitra Tokopedia itu, nah, itu keuntungannya. Karena lebih gratis gitu. Kalau kita lihat ya di sini, ini nih, keuntungan dari mitra Tokopedia, ya, bisa dilihat. Produk beli setok warung untuk grosir, keuntungannya harga murah, bebas, ok, dan dikirim di hari yang sama. Kemudian untuk pembayar kursa, pakai data, token PLN, kursa game itu, yang minan harganya pasti lebih murah ya. Kemudian untuk tagihan PLN, seperti yang tadi, saya katakan itu, dapat cashback 2000, dan juga untuk tagihan Tokopedia PDAM itu, dapat cashback 1000. Nah, itu keuntungan-keuntungan, untuk menjadi, akun dari, mitra Tokopedia. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana sih caranya jadi? Ya, terima kasih ya, Febri. Jadi, mitra Tokopedia ini, bukan sellernya Tokopedia ya. Bukan. Jadi, dia kan toko yang ada di Tokopedia. Ya, berbeda ya. Kalau jadi seller, maka kalian harus daftar di, buat akun itu. Kalian bisa klik profile di menu aplikasinya, kemudian klik, buka toko gratis, kalau nggak salah. Nah, mitra Tokopedia ini, dikhususkan bagi pelaku UMKM, yang bergerak di bidang retail ya. Jadi, kalau kalian di perumahan itu kan, biasanya ada toko kelontong ya. Tahu kan toko kelontong kan? Di perumahan kalian ada toko kelontong nggak? Kalau ciri-ciri toko kelontong itu, kalau kita datang itu, kita bilang beli, belanja, yang gitu-gitu. Nah, itu toko kelontong namanya. Pasti pernah gitu kan dulu. Beli, beli, datang dah ibu-ibunya. Nah, itu namanya toko kelontong. Nah, sekarang Tokopedia merasa bahwa kehadiran dari e-commerce itu juga harus bermanfaat buat toko-toko kelontong yang mereka nggak bisa buka toko di e-commerce. Karena mungkin karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia atau faktor lainnya. Karena mereka nggak ada jaringan internet yang kuat dan seterusnya. Nah, mitra Tokopedia ini artinya toko itu bisa menjadi mitra dari Tokopedia untuk misalkan menjualkan pulsa, menjualkan, apa tadi lagi, bayar BPJS, kemudian tagihan listrik, dan seterusnya. Jadi, toko kelontong itu sekarang bisa menambah lini bisnisnya. Selain jualan bahan-bahan kebutuhan pokok, mereka juga bisa menambah lini bisnis dengan misalkan menjual pulsa, bayar tagihan listrik, BPJS, yang seharusnya ini adalah produk-produk yang paling banyak dicari oleh masyarakat. Jadi, kalau kalian sekarang punya sodara, atau keluarga, atau teman di kampung, atau di desa, atau sekitar rumah yang berjualan, nah itu bisa disarankan dia untuk masuk ke mitra Tokopedia. Jadi, cukup dengan ponsel, kemudian download aplikasi, kemudian daftar, kita sudah bisa langsung menambah lini bisnis dengan berjualan pulsa, dan seterusnya. Bahkan orang yang mau bayar Tokopedia juga bisa lewat fitur ini. Jadi, ini kan juga menambah inklusi keuangan dari masyarakat sekitar. Jadi, maksudnya, kita bisa membantu orang untuk menambah lini bisnisnya tanpa harus keluar dana yang lebih banyak lagi, atau ribet lagi. Jadi, ini namanya mitra Tokopedia. Jadi, tuku-tuku kelontong, atau tuku-tuku di kompleks perumahan kita bisa didorong untuk masuk menjadi mitra Tokopedia ini. Menambah lini bisnis mereka, agar mereka itu semakin sukses gitu. Jelas ya. Atau teman-teman yang mahasiswa juga bisa masuk ke mitra Tokopedia ini sudah jadi pebisnis nih. Misalkan di warung ibunya itu ada orang beli beras, tawarin aja, Bu, sekalian nggak isi pulsa, ya pakelah strategi kasir di Indomaret kan. Sekalian beli pulsanya, Bu, atau bayar BPJS, atau bayar TV kabel, atau pesetin dia, Bu, kalau minggu depan mau bayar tagian listrik di sini aja, Bu, nggak usah nanti ke kantor PLN, kan lebih murah ke sini gitu. Jadi kan bisa kan kita menambah lini bisnis hanya dengan modal HP dan aplikasi ini aja. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri nih presentasinya Febri. Ada pertanyaan dulu terkait Tokopedia. Jadi dari Tokopedia ini kita belajar tentang, tadi Febri menjelaskan data fakta Tokopedia, kemudian bagaimana cara buka toko, dan apa itu mitra Tokopedia. Jadi ekosistem e-commerce-nya di Tokopedia udah lengkap banget lah. Makanya disebut salah satu unicorn ya. Dan coba nanti teman-teman cari berapa nilai valuasi dari Tokopedia. Apakah sudah sampai triliunan? Nah, kita akan bahas itu minggu depan. Ada pertanyaan lagi di presentasinya Febri sebelum kita masuk ke presentasinya Gilang Premana? Ada pertanyaan? Rio gimana? Ada pertanyaan, Rio? Coba lihatkan dulu headsetnya itu. Mungkin baru beli di RU headset ya. Oke, Rio ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya tentang ini aja. Kita, kan ada yang bilang teman saya tuh kalau jadi dropshipper tuh. Sebenarnya apa sih dropshipper tuh? Dan apakah itu gini ya Pak? gampang atau gampang gak jadi dropshipper? Di Tokopedia katanya cuma diam-diam aja tapi dapet uang gitu. Ya, kurang ngerti juga. Oke. Ya, sebenarnya gak diam-diam juga ya. Maksudnya kita membantu promosi lah. Jadi kalau kalian mau tertarik bisnis digital kalau saran saya cara yang paling gampang itu menjadi reseller dan juga dropshipper. Ada beda antara reseller dengan dropshipper? Kalian bisa juga masuk ke Tokopedia untuk menjadi reseller atau dropshipper atau masuk ke beberapa website yang memang khusus untuk jadi dropshipper dan reseller. Salah satunya itu adalah dus-dusan yang peralatan rumah tangga. Itu ada juga. Kemudian ada yang kalau suka elektronik itu ada juga dropshipper dan reseller untuk barang-barang elektronik. Contohnya spare part dari komputer. Itu teman saya ikut yang dropshipper dan reseller untuk elektronik karena di jurusan TI ngajarnya gitu. Jadi kalau dropshipper dan reseller itu kita tidak nyetok barang kita hanya membantu distributornya untuk melakukan promosi. Artinya kita promosi kemudian kalau ada yang pesen kita mesennya ke kita nah kita akan menghubungkan pesanan itu ke distributornya nanti distributornya sendiri yang akan mengirimkan barangnya ke pengirim gitu. Jadi kita di reseller sama dropshipper itu tidak langsung menyetok barang. Jadi kita nggak perlu di gudang kita hanya langsung kerjanya lewat laptop. promosi lewat media sosial lewat Instagram atau lewat status WhatsApp kemudian menghubungi siapa calon pembeli yang potensial dan seterusnya. Jadi kalau Rio bilang tadi nggak ngapa-ngapain nggak benar juga ya. Jadi kalau kita jadi dropshipper dan reseller kita tuh harus pintar bagaimana cara berkomunikasi dengan orang kemudian membuat konten promosi yang menarik dan seterusnya. Jadi tujuannya itu kita jadi tim marketing lah kalau jadi reseller sama dropshipper gitu. Gitu Rio ya. Iya Pak. Sudah jelas. Oke. Terima kasih Rio. Kalau di Tokopedia juga bisa jadi dropshipper jadi fotonya itu adalah foto dari distributor kita pasang di toko kita gitu. Kemudian nanti pesanannya kita akan hubungkan dari distributor ke pengirin. Jadi kalau teman-teman tertarik coba baca reseller dan dropshipper. Kalau produk yang paling banyak dimasuk ke bidang itu fashion kemudian sepatu sneakers ya. Sepatu khususnya sneakers karena kan pasarnya generasi muda kalau sepatu kulit yang bapak-bapak itu jarang ada yang reseller sama dropshipper. Sneakers sepatu cats yang gitu-gitulah. Kemudian makeup yang paling banyak jadi dropshipper dan reseller. Biasanya dari merek body shop juga ada. Kemudian yang baru itu apa ya. Saya lupa itu ada di CC Beauty Shop bagi yang mau tertarik silakan ke sana atau ke Republik Wanita yang di jalan apa itu. Saya lupa. Itu kalau teman-teman yang cewek mau jadi dropshipper dan reseller itu ada program pendaftarannya loh. Nah itu bisa dipakai juga ya. Siapa tahu menambah pengalaman lah maksudnya kan bukan cari keuntungan yang besar ya tapi menambah pengalaman dan koneksi sebenarnya. Itu aja. Oke. Terima kasih ya untuk Febri kemudian Alvin sama Rio yang udah bertanya. Semoga materi dari Tokopedia ini bermanfaat ya. Kita lanjut dulu ke presentasinya Gilang tentang Semoga bermanfaat. Salam harmoni semuanya. Ya terima kasih Febri ya. Salam harmoni. Itu pomade-nya Febri udah mulai menghilang ya. Silakan Gilang bisa presentasi Shopee. Mau klarifikasi nggak pakai pomade Pak? Ya pakai apa? Gini minyak gini. Nggak goreng. Nggak tauan Pak. Nggak tandisan. Ya bagus loh presentasinya Febri lu semangat banget dia. Terima kasih Pak. Nanti tamu di Youtubenya bisa pakai foto saya Pak. Oke ya ya. Oke thumbnail-nya pakai fotonya Febri lah. Siap. Oke ini udah mulai Gilang ya. Sudah terlihat layarnya Gilang. Silakan presentasikan Gilang. Baik. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Wayang Gilang Permana. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi bergerak di bidang e-commerce yaitu Shopee. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah Shopee. Shopee adalah e-commerce yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan Seagroup. Setelah berjadinya Seagroup pada tahun 2009 dan pada tahun 2015 Seagroup meluncurkan Shopee pertama kali di Singapura dan memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Dan pada tahun 2019 Shopee memperluas jangkauannya ke negara Brazil. Shopee dimimpin oleh Chris Peng. Chris Peng adalah mantan karyawan roket internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada. Shopee pertama kali meluncur sebagai marketplace dengan model konsumen to konsumen. Bagi yang belum tahu konsumen to konsumen adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan oleh konsumen to konsumen. Dan kini Shopee telah beralih ke model bisnis to konsumen. Bisnis to konsumen adalah model penjualan antara pelaku bisnis dengan konsumen. Contohnya seperti laundry dan ojek online. Lanjutnya fitur-fitur yang terdapat dalam Shopee. Fitur pertama adalah fitur live chat. fitur live chat adalah berfungsi sebagai untuk penghubung antara penjual dan pembeli agar lebih berinteraksi. Kedua fitur flash flash sale yaitu merupakan penawaran terbatas yang biasanya muncul di halaman utama Shopee. Shopee biasanya memberikan memberitahu pengunjung atau pengguna aplikasi bahwa sedang terjadi flash sale berupa banner pada bagian atas. Lanjutnya ada fitur filter. Fitur filter ini terdapat filter lokasi. yang bertujuan untuk mencari toko yang berada di wilayah tertentu. Yang kedua fitur metode pembayaran untuk mencari metode pembayaran yang kita inginkan. Yang ketiga fitur berdasarkan kategori ini untuk mencari produk yang lebih spesifik seperti alat tukangan hardware atasan makanan dan minuman. Lanjutnya ada filter batasan harga ini berfungsi untuk mencari produk dengan harga yang sudah kita tentukan. Oke, saya bantu presentasinya Gilang ya. Jadi, sudah sampai tahap ini. Jadi, di presentasi Gilang kita akan belajar. Eh, jangan di-close dulu Gilang. Di presentasi Gilang ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai konsumen memilih produk ya. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa Shopee itu adalah e-commerce yang berasal dari luar negeri ya. Kalau penjelasan Gilang tadi. Kalau e-commerce-nya yang dia platformnya itu dari dalam negeri itu kalau nggak salah adalah Tokopedia dan Bukalapak. Kalau yang lain coba cari deh dari dalam negeri atau dari luar negeri ya. Kalau Shopee itu berarti dari luar negeri kalau penjelasannya Gilang tadi. Itu di keranjangnya Gilang udah ada 4 barang ya. Itu apa ya? Nggak usah di-click lah. Nah, sekarang Nah, sekarang Gilang coba lihat produk yang tadi hoodie-nya itu yang baju hoodie tadi. yang tadi kan ada hoodie itu. Nah, itu ya. Ada teman saya yang belanja digital dia mengeluh bahwa di website e-commerce itu kita gampang mencari produk. Kita mau ketik hoodie itu gampang. Tapi yang kita lama di e-commerce itu adalah kita membandingkan produk ini tuh bagus apa nggak dengan yang ini atau dengan yang ini. Karena apa? Karena ada satu toko. Sorry. Ada dua toko yang berbeda jual produk sama. Fotonya itu sama persis deh. Coba lihat ke bawah. Coba lihat ke bawah Gilang. Ini kan hoodie itu. Nah, itu kan ada produk-produk yang sama persis ya. Misalkan kalau casing HP itu fotonya sama persis gitu antara satu toko dengan toko yang lain. Jadi, mereka jadi konsumen itu mengeluh lama di website e-commerce itu bukan mencari produknya tapi membandingkan mana produk yang bagus dengan toko yang terpercaya. Jadi, itu permasalahan konsumen ketika belanja di website dari e-commerce. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Gilang adalah bagaimana cara kita sebagai konsumen untuk memilih barang yang, oh ternyata saya mau beli barang ini deh. Fitur apa yang Gilang manfaatkan di website-nya Shopee ini? Sampai pada keputusan, oh saya percaya pada toko ini dan saya beli produk ini. Silahkan Gilang. bisa jelaskan enggak? Kalau untuk memilih baju seperti fashion itu saya menggunakan fitur review, ya. Fitur penilaian. Di sini belum ada penilaian. Nah, di sini kita bisa melihat rating produk tersebut. Misalnya bintang 5, 4, ataupun 3. Atau bisa melihat komentar dari pembeli yang sudah melakukan transaksi di toko ini, Pak. Oke, jadi cara yang pertama kita bisa manfaatkan fitur filter tadi ya, Gilang. Bisa lihat enggak fitur filternya? Gilang punya toko di sini? Punya, Pak. Dulu waktu tugasnya itu, Pak. Bisnis itu, Pak. Oh, berarti bukan toko yang memang benar-benar bisnis ya? Bukan, Pak. Oke. Jadi, kita bisa manfaatkan fitur filter. Kalau kita misalkan tinggal di Singaraja, kita bisa centang yang Bali misalkan. Kalau kita mau COD, kita bisa cek di COD. Kemudian kalau ada cicilan, mau cicilan untuk barang yang mahal misalkan, kita bisa centang cicilan. Biasanya ini pakai Credivo atau aplikasi fintech yang lain. Kemudian itu ada kategori yaitu berdasarkan ininya ya, ada altweer, atasan, dan seterusnya. Kemudian ini yang penting, paling penting untuk menghemat pencarian kita. Isi batas harga. Jadi, kalau kita modalnya itu sampai 500 ribu, jadi kita isi dari 100 ribu sampai 500 ribu. Ini akan menghemat sehingga kita tidak perlu lagi membandingkan dengan produk yang lebih mahal. Dan ini juga penting fitur ini untuk menjaga agar tidak membeli barang yang terlalu mahal. Seberapa banyak dari teman-teman kelas 3F yang menggunakan fitur batas harga ini? Ada yang pernah pakai enggak? Fitur batas harga ini. Ada yang pernah pakai? Pernah ya? Bagi yang tidak pernah pakai, kalian akan belanja selalu di atas budget kalian. Benar deh, saya yakin. Ya kan? Jadi, kalau sekarang belanja online, manfaatkan fitur ini. Batas harga ini. Jadi, berapa budget untuk beli celana? Misalkan 700 ribu. Jadi, isi maksimal 700 ribu. Fitur ini sangat penting agar kalian tidak tergoda untuk membeli celana yang sebenarnya harganya di atas budget kalian. Kemudian, tipe penjual. Nah, ini beda ya kategorinya dengan di Tokopedia. Kalau di Shopee itu ada mall, ada Star, ada Star Plus. Nah, itu silakan dicentang yang mana. Biasanya kalau mau yakin, silakan pilih yang mall. Kemudian, pilih penilaiannya mau bintang 5 atau seterusnya. Jadi, pesan saya perhatikan fitur apa namanya, filter ini. Karena ini akan sangat bermanfaat untuk menghemat waktu pencarian produk. Kemudian, benar kata Gilang tadi ya perhatikan fitur review dan komentar juga di kolom produknya. Terutama untuk teman-teman yang belanja misalkan ini, makeup. Ada nggak misalkan konsumen yang mengeluh tentang kualitas produknya gitu? Atau masker, atau body lotion, atau apa gitu? Karena kalian harus baca itu sebelum benar-benar membeli produknya agar tidak merugikan diri sendiri. Dan ketika kalian mendapat manfaat dari hasil review orang lain dan kemudian kalian beli barang itu, kemudian mendapat barang yang bagus, tolong juga sebagai konsumen harus membentuk ekosistem yang baik di e-commerce. Berikan komentar yang baik juga kepada tokonya. Kalau tokonya layak bintang 5, berikan bintang 5. Kalau perlu, isi foto apa namanya, foto body lotionnya dan juga komentar yang baik. Sehingga itu akan membantu konsumen dan membantu tokonya untuk meningkatkan reputasinya. Oke, ada pendapat lain nggak? Dari teman-teman di sini bagaimana cara berbelanja yang baik di e-commerce? Selain dari Gilang dan saya tadi. Ada yang punya pendapat lain? Mungkin yang merasa tertipu gitu, atau yang punya cara lain untuk berbelanja, silakan bisa di-share di sini. Atau dibagikan pengalamannya. Oke, berarti semuanya sudah paham lah ya cara berbelanja yang baik dan benar ya. Jadi jangan sampai kalian nggak memanfaatkan fitur filter ini karena ini akan sangat bermanfaat untuk konsumen ketika berbelanja. Oke, Gilang, ada yang lain yang mau disampaikan lagi? Saya akan menjelaskan fitur untuk penjual ya. Di sini ada untuk fitur promosi. Ini sudah masuk ke akunnya hilang ya? Sudah masuk ke akun tokonya ya? yang untuk disampaikan digital ya? Lain, Pak. Oh, lain. Oke, ya silakan. Fitur promosi ini berguna untuk yang pertama meningkatkan pesanan dengan promo. Kita bisa membuat produk kita dengan menyertai voucher atau promo. Misalnya voucher cashback ataupun voucher gratis on gear. yang kedua, yang kedua, tingkatkan interaksi dengan pembeli dengan cara voucher ikuti toko dan Shopee Lab. Yang ketiga, meningkatkan penguangan ke toko dengan menggunakan iklan Shopee dan produk pilihan toko. Itu saja sih, Pak, dari saya, Pak. Ya, sebenarnya fitur seller.shopee ini kan sama dengan seller.tokopedia ya. Sama seperti akun kita untuk melihat misalkan barang mana yang paling sering dibeli kan gitu kan. Kemudian apa namanya itu ada lagi saldo saya itu ada saldo saya. Nah, itu adalah saldo ketika orang akan bayar. Kemudian itu bisa dikonekkan dengan rekening bank. Terutama untuk teman-teman yang belum membuka toko. Tapi bagi yang buka toko itu akan kelihatan berapa saldo dari penjualan kalian. Dan kalau mau lihat analisa atau traffic seberapa banyak orang yang mengunjungi kemudian bulan ini itu pembelinya berapa paling banyak beli barang apa itu akan bisa dilihat di seller.shopee.co.id ini. Jadi, ini seperti dashboardnya dari semua seller yang ada di Shopee gitu. Tapi fitur ini akan dimanfaatkan kalau kita sudah aktif berjualan. Oke, Gilang. Terima kasih banyak ya atas presentasinya. Jadi, dari Gilang kita belajar bagaimana cara menjadi pembeli yang baik. Jadi, ada teman saya yang bilang bahwa untuk membentuk bisnis digital yang baik maka kita harus menjadi pembeli dan jadi penjual yang baik juga. Jadi, tugas penjual itu adalah satu pasang foto yang benar-benar dari foto produk kita. Kalau misalkan pasang atau kita jual casing HP maka foto produknya harus kita isi dengan foto saat casing itu dipasang di HP-nya. Kemudian isi foto dari tampak samping tampak depan sehingga konsumen itu merasa bahwa oh ternyata kalau HP saya diberikan casing kayak gini maka tampilannya seperti ini. Jadi, sangat membantu konsumen. Kemudian isi deskripsi produk dengan benar. Kemudian berikan harga yang wajar. Balas komentar konsumen dengan bahasa yang sopan meskipun komentar konsumen kadang menyakiti hati ya seperti perkataan mantan ya. Jadi, balas dengan komentar yang sopan dan seterusnya. Kemudian kalau jadi pembeli yang baik gimana? Beli secara bijak. Kalau kita beli barang yang gak penting yaudah jangan dibeli dulu masukkan ke keranjang. Tapi jangan diisi lama-lama juga keranjangnya karena semakin banyak barang di keranjang itu ada maka kalian akan termotivasi agar keranjang itu kosong dengan cara membeli semua barangnya. Padahal barang yang ada di keranjang itu belum tentu memang kalian perlukan. Kemudian kalau udah belanja sebelum belanja baca dulu komentar dan review orang. kalau setelah belanja berikan komentar yang layak untuk kualitas produknya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Sebelum kita akhiri kuliah kita? Sudah jelas ya? Oke, silahkan Gilang bisa selesai presentasi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Gilang. Jadi, dari presentasi Febri tadi kita belajar bagaimana cara menjadi penjual yang baik. Kemudian kalau Gilang tadi kita belajar bagaimana cara menjadi pembeli yang baik. Jadi, untuk membentuk ekosistem bisnis digital itu sebenarnya modalnya adalah kepercayaan ya. Kepercayaan bagaimana cara kita menjadi pembeli yang baik dan juga jadi penjual yang baik. Oke, minggu depan kita akan membahas tentang data dan fakta yang ada di seputar bisnis digital dan teknologi keuangan. Jadi, minggu depan itu adalah pertemuan terakhir ya untuk kuliah ini di semester ini karena nanti setelah itu akan ada persiapan terkait was gitu. Jadi, minggu depan kita akan membahas materi yang sebenarnya penting juga tentang data dan fakta yang ada di bisnis digital di Indonesia. Jadi, teman-teman silakan cari tentang data-data atau fakta yang ada di bisnis digital misalkan seperti contohnya dari Febri tadi ada di website Tokopedia tentang misalkan berapa kecamatan yang sudah dijangkau Tokopedia kemudian berapa jumlah seller total yang ada di Tokopedia dan seterusnya. Teman-teman bisa cari datanya di website OJK Bank Indonesia Kementerian Koordinator Perekonomian atau di website dari BPS mungkin atau di Kementerian Kominfo jadi silakan bisa dicari datanya jadi yang mau presentasi tidak usah buat PPT cukup ditampilkan saja website-nya jadi ditampilkan saja datanya dan kita akan bahas apa rekomendasi dari kelas 3F terkait dengan bagaimana seharusnya bisnis digital dan teknologi keuangan di masa depan jadi tugas dari orang yang sudah berilmu itu kan mengimplementasikan ilmunya bisa dalam bentuk kebijakan atau saran atau rekomendasi jadi karena teman-teman di sini sudah memahami tentang bisnis digital dan teknologi keuangan jadi rekomendasi atau apa sih saran kita terhadap pemangku kebijakan itu akan menjadi kontribusi dari kelas 3F jadi tolong dicari data dan fakta tapi carinya dari sumber yang terpercaya bisa dari websitenya Tokopedia tadi itu Febri mau klik selengkapnya di data itu tapi kan tidak jadi silakan Febri klik ke minggu depan atau dari data yang ada di Bukalapak misalkan atau di Blibli atau di Shopee atau di tempat lainnya kemudian kita akan bahas data itu dan kita akan buatkan rekomendasi jadi rekomendasinya kita ketik saja di powerpoint agar bisa dibaca langsung tidak akan jadi tugas oke ada pertanyaan sampai di sini ada pertanyaan terkait materi minggu depan jadi masing-masing mau presentasi juga boleh masing-masing cari data nanti presentasikan misalkan satu orang 5 menit juga boleh atau diwakilkan oleh satu atau dua orang dari kelas 3F itu boleh nanti kita cari rekomendasinya sama-sama atau buat rekomendasi sama-sama misalkan tadi kita tahu bahwa 86% dari seller di Tokopedia itu adalah pebisnis baru lalu 3F merekomendasikan apa buat Tokopedia atau buat pemerintah misalkan satu memperkuat jaringan internet di desa gitu contohnya contohnya ya jadi seperti itu nanti luaran dari kuliah kita jadi semoga nanti video dari kelas 3F ini bisa ditonton oleh orang sehingga termotivasilah orang itu untuk belajar bisnis digital dan teknologi keuangan oke ada pertanyaan sampai di sini terkait materi minggu depan ada oke kalau tidak ada berarti sudah dipahami ya dari minggu depan bisa presentasi masing-masing atau nanti diwakili oleh satu atau dua orang itu bebas lah terserah ya kalau tidak ada pertanyaan terima kasih banyak ya sudah berkenaan ikut kuliah hari ini tentang e-commerce semoga bermanfaat jadi pesannya adalah bagi yang mau masuk e-commerce jadi sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk memulai bisnis digital dan semoga bagi yang termotivasi nanti bisnis digitalnya semakin sukses ya gitu oke kalau tidak ada